Capres Prabowo-Subianto berhasil unggul dari kandidat lain di pemilih muda. Ia makin digandrungi generasi muda karena dinilai elegan dan lebih santai dalam hadapi politik. Hasil survei periode 21 hingga 25 Agustus 2023 tempatkan Prabowo paling disukai generasi muda. Hal tersebut membuat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia cukup kaget sekaligus kagum. Bahlil apresiasi keberhasilan Prabowo yang berhasil jadi Capres paling disukai kaum muda. Ia heran karena Ganjar dan Anis justru kalah dari Prabowo di basis pemilih muda. Prabowo disukai anak muda karena gayanya yang jauh lebih muda ketimbang kandidat lainnya. Ketumpartai Gerinda tersebut juga dinilai lebih santai dan elegan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!